Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi hari ini kita akan kembali bermain game Mobile Legends lagi Seperti biasa kalau di awal bulan kita akan belanja Starlight Member disini Nah buat teman-teman yang mau beli Starlight Member sekarang udah gampang banget guys ya Jadi teman-teman bisa beli langsung di Kodashop Untuk caranya juga gampang banget Teman-teman tinggal klik link yang sudah saya sertakan di deskripsi Nanti setelah itu teman-teman tinggal masuk ke Mobile Legends disini Nah disini teman-teman lihat ada tulisan produk lainnya Teman-teman klik aja Starlight Membernya Habis itu teman-teman tinggal masukin ID dan server kalian Setelah itu teman-teman tinggal pilih Starlight Member disini Dengan harga Rp149.000 Untuk pembayarannya teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing Tapi disini saya pakai GoPay aja karena lebih gampang guys ya Habis itu di bawah silahkan isiin email kalian masing-masing Kalau ada bermasalah kalian bisa komplain lewat email tersebut Setelah itu lihat lagi kalau detail pesanannya udah betul Teman-teman klik konfirmasi aja Dan kita tinggal lanjut ke aplikasi Gojek disini Habis itu kita tinggal confirm and pay aja Rp149.000 Nah jadi tunggu apa lagi? Langsung saja top up Starlight Member di Kodashop guys Gampang aman terpercaya muda Starlightnya langsung kita dapetin disini ya kan Nggak pakai ribet pokoknya Langsung saja top up dan dapatkan skin Esmeralda Cleopatra Si Tante Bohai ini guys ya Oke here we go Kita udah dapet semuanya disini ya kan Dapet skinnya Esmeralda Kita akan review juga sepertinya guys ya Dan ini kita dapet painted skinnya Scarlet Dance-nya Si Guinevere ya Mantap Disini kita tidak akan borong semua levelnya Karena tidak worth it Kalau kita borong lewat sini guys ya Oke let's go Kita akan coba langsung skinnya Tapi di mode Death Battle disini Karena saya mainnya di Advance Server guys ya Ada mode Death Battle-nya lagi Udah lama kita nggak pernah main mode ini ya Kalau gitu kita langsung let's go saja ke in-game-nya guys Alright guys kita sudah memasukkan game-nya disini Karena matchmaking-nya terlalu lama Kita nggak jadi main di Death Battle guys ya Ini gila saya nunggunya sampai 20 menit Nggak dapat match ya Nah jadi ini merupakan salah satu alasan Kenapa kalian yang pakai VPN untuk mendapatkan skin KWF itu Nggak mungkin di Bennett sama Moonton guys ya Karena kalau kalian sampai di Bennett massal Game Mobile Legends bakalan sepi banget Dan akhirnya apa yang berpengaruh Matchmaking-nya bakalan setengah jam guys ya Nggak mungkin Moonton melakukan Bennett massal kepada kalian Tenang aja Selama kalian tidak merusak gamenya Karena kalian hanya pakai VPN disini Bukan pakai cheat ya Jadi tidak termasuk perusakan game disini guys ya Kecuali kalau kalian pakai cheat Nah itu di Bennett wajar guys Kalau hanya sebatas pakai VPN untuk mendapatkan skin itu Tidak merusak servernya atau tidak merusak gamenya disini Jadi saya berani jamin juga disini Nggak mungkin sih Moonton sampai mau nge-Banett massal kayak gitu ya Mungkin kalian sudah banyak melihat banyak sekali postingan-postingan yang Ya ada caption-caption Moonton yang melakukan banner 30 hari atau segala macam Kayaknya itu hoax deh ya Banyak sekali player plus 62 yang suka nyebarin hoax disini guys Oke guys kita fokus review aja disini guys ya Nah jadi ini dia skin Star Rank Esmeralda guys ya Walaupun memang efeknya tidak terlalu banyak tapi ya lumayan lah Lumayan warrider lah guys ya Sekalian kita review juga ini tampilan dari Project Next fase kedua Dimana memang banyak sekali efek yang sudah HD banget disini Kenapa Moonton melakukan Project Next fase kedua ini mungkin karena ini ya Karena untuk menyaingi League of Legends White Rift Yang sebentar lagi bakalan hadir Ayo ayo kasih paham kasih paham Kasih paham musuhnya Nice Kita udah pakai Tante Bahenol disini guys ya Semoga gak kena dolar kuning guys ya Ini kalau kena dolar kuning lagi waduh Kayak gaming auto miss queen guys Bisa auto miss queen kita guys disini guys Waduh gesit banget itu Kadita nya guys Kadita juga salah satu hero favorit dari gaming guys ya Jadi kalau Saya push rank di original server itu selalu pakai Kadita guys Soalnya Kadita ini enak banget ngeciduk orang guys Habis ngeciduk bisa langsung lari lagi Gampang banget kaburnya gitu Qassib Ayo Sekolah 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 Kasih tau Kasih tau Kasih tau Bong Takolah Jangan terlalu barbar Jangan terlalu barbar Standu dikit Oh Solo 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 Waduh kena meteornya Isun Sin guys kena hujan apinya Isun Sin santuy santuy slow bro slow my man nice hook nice Untung Franko nya kagak mati disini tadi yang ngekill kita nih guys Isun Sin guys Isun Shine Masa gak mati aduh masa gak mati tuh sekarat ya guys mana Esmeralda sekarang udah dinerf guys Darahnya udah gak bisa full satu bar lagi sekarang jadi dibatasi sampai setengah doang dari maksimal HPnya Kalau Esmeralda yang dulu kan bisa sampai full tuh darahnya guys nah yang sekarang udah gak bisa lagi guys Udah dinerf dia Kasih tau kasih paham kasih paham kasih paham kasih paham kasih paham kasih paham Aduh Ini Mia kita AFK kita bawain aja guys jadikan tumbal guys Santuy santuy I'm coming I'm coming I'm coming Hilda nya barbar guys dia barbarnya gak disemak-semak Salah Hilda nya barbar gak disemak-semak sih Ayo kita hajar monyetnya kita hajar monyetnya kasih tau monyetnya Slow Wah dalrod nih Susah ini Habis kalah kita guys Kasih paham kasih paham kasih paham Kasih paham Kasih paham tuh Kasih paham Saranya siduk si ini nya sih Harus siduk si ini nya Wah gila itu sunnya Muset damagenya guys Gak perlu dinerf ini sunnya guys Terlalu OP sunnya nih Damagenya bukan kaleng-kaleng Udah guys Sekarang kita gak bisa Gara-gara ada AFK Anjir Oke jadi inilah dia review singkat skin Esmeralda Tanpa bohai kita Dan wajib banget buat temen-temen beli Jangan lupa Beli langsung di Kodashop Karena lebih gampang aman Starlight nya langsung masuk Disini guys ya Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax